Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak dosen apotekar Surya Amal SSI MKES dan teman-teman lainnya yang berbahagia Terima kasih atas kesempatan kali ini Ada pun topik yang akan dibahas untuk presentasi hari ini adalah Enzim dan Kinetika Enzim Perkenalkan saya Eni Nur Eeni dan teman saya Lara Sati Fauziah Yaakub serta Mika Ayu Lianingsi Kami dari kelompok D04 Bio Kimia Farmasi Untuk yang pertama yaitu pengertian tentang enzim Yang dimaksud enzim adalah biokatalisator organik yang dihasilkan oleh organisme hidup di dalam protoplasma yang terdiri atas protein atau suatu senyawa yang berikatan dengan protein Klasifikasi enzim 1. Oksidoreduktase yaitu enzim yang mengatalis oksidasi dan reduksi 2. Transferase yaitu enzim yang mengatalis pemindahan gugus seperti gugus glikosil, metal, atau fosforil 3. Hidrolase yaitu enzim yang mengatalis pemutusan hidrolik karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen, karbon dengan nitrogen, dan ikatan kovalen lainnya 5. Isomerase yaitu enzim yang mengatalis pemutusan karbon dengan karbon, karbon dengan oksigen, karbon dengan nitrogen, dan ikatan kovalen lainnya dengan eliminasi atom yang menghasilkan ikatan perangkap dua 5. Isomerase yaitu enzim yang mengatalis perubahan geometrik atau struktural di dalam satu molekul 6. Ligase yaitu enzim yang mengatalis penyetuan atau ligasi dua molekul pada reaksi yang dikaitkan dengan hidrolisis ATP 6. Molekul kecil atau ion logam yang ikut serta dalam katalis atau pengikat subtrat yaitu 7. Gugus prostetik digabungkan dengan kuat dan stabil ke dalam struktur protein oleh gaya-gaya kovalen atau non-kovalen 7. Kofaktor berikatan secara reversible dengan enzim atau subtrat dan memiliki fungsi serupa dengan gugus prostetik 8. Koenzim berfungsi sebagai penghambat yang dapat didaur ulang yang memindahkan banyak subtrat dari satu tempat ke tempat lain dalam sel 5. Kinetika enzim Kinetika enzim Pengertian dari kinetika enzim adalah proses bagaimana enzim mengikat suatu subtrat lalu mengubahnya menjadi produk 5. Kinetika enzim Kinetika enzim mengenal istilah subtrat yang biasa disingkat S, enzim yang biasa disingkat E, dan laju yang biasa disingkat V Kinetika enzim dapat dibahas menggunakan rumus misailis menten menurut Bison tahun 2000 Fungsi dalam mempelajari kinetika enzim Yang pertama, aplikasi kinetika enzim mempermudah identifikasi pencirian dan penetapan cara kerja obat yang secara selektif menghambat enzim tertentu Yang kedua, kinetika enzim memiliki peran sangat penting dalam analisis dan pengoptimalan metabolisme obat Yaitu penentuan utama dalam kemanjuran obat Untuk selanjutnya, akan dipresentasikan oleh pemateri yang kedua Yaitu Larasati Pauzia Yaakub Kepadanya, dipersilahkan Selanjutnya, yaitu parameter kinetika enzim Parameter kinetika enzim berupa parameter KM dan VMAX Parameter tersebut adalah nilai untuk karakteristik spesifitas enzim terhadap substrat tertentu Untuk menentukan antara mekanisme stiditet atau kesetimbangan Dan untuk memperlihatkan peranan enzim dalam metabolisme Dalam reaksi enzim, dikenal kecepatan reaksi hidrolisis Pengurayan atau reaksi katalisasi lain yang disebut velocity atau V Harga V dari suatu reaksi enzimatis akan meningkat dengan bertambahnya konsentrasi substrat atau S Akan tetapi, setelah S meningkat lebih lanjut, akan sampai pada kecepatan yang tetap Pada konsentrasi enzim tetap atau tertentu, harga V hampir linier dengan S Pada kondisi di mana V tidak dapat bertambah lagi dengan bertambahnya S Disebut dengan kecepatan maksimum atau VMAX KM merupakan konsentrasi substrat yang separuh dari lokasi aktifannya telah terisi Yaitu, bila kecepatan reaksi enzim telah mencapai setengah VMAX Faktor yang mempengaruhi enzim ada 4 yaitu konsentrasi substrat, temperatur, pH, dan inhibitor Dari selanjutnya akan disujudkan oleh teman saya Faktor yang mempengaruhi enzim yang pertama adalah konsentrasi substrat Menurut Leonard Michaelis dan Moutminton, laju awal reaksi enzimatis dapat ditentukan berdasarkan fungsi terhadap konsentrasi substrat Dan parameter yang berpengaruh dalam enzim Semakin tinggi konsentrasi substrat reaksi enzim, semakin cepat sampai menempati kecepatan tetap Rumus dari kinetika reaksi enzim adalah VO sama dengan VMAX per KM Dimana VO yaitu kecepatan awal yang disebabkan oleh konsentrasi substrat VMAX adalah kecepatan maksimum Dan KM adalah konstata Michaelis Yang kedua adalah temperatur Dimana semakin tinggi temperatur, semakin mudah rusak Enzim akan lebih stabil pada temperatur yang rendah Faktor selanjutnya adalah pH Enzim mempunyai aktivitas maksimum pada kisaran pH yang disebut pH optimum Suasana yang terlalu asam atau basah akan mengakibatkan denaturasi protein dan hilangnya secara total aktivitas dari enzim Hubungan antara pH dengan reaksi enzim dan substrat yaitu pH akan mempengaruhi muatan Dan selanjutnya muatan akan mempengaruhi adanya struktur enzim Selanjutnya dari struktur enzim tersebut akan mempengaruhi adanya reaksi enzim dan substrat yang terjadi Di samping adalah hurufa hubungan antara aktivitas enzim dan ukuran besarnya pH Dan yang terakhir ada inhibitor Pengaruh inhibitor terhadap reaksi enzim matik yaitu dapat menghambat reaksi enzim matik Dapat berikatan dengan enzim dan klasifikasi inhibitor Berdasarkan ikatan enzim disini ada inhibitor reversible dan inhibitor irreversible Dimana inhibitor reversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan dua arah atau dapat balik Bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim Bekerja dengan mengikat sisi aktif enzim melalui reaksi reversible Dan inhibitor ini dapat dipisahkan atau dilepaskan kembali dari ikatannya Sedangkan inhibitor irreversible adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah Atau tidak dapat balik Dimana setelah inhibitor mengikat enzim Inhibitor tidak dapat dipisahkan dari sisi aktif enzim Dan selanjutnya ada berdasarkan sifat kinetika Disini ada inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif Dimana inhibitor kompetitif ini adalah molekul penghambat yang bersaing dengan sutrat Untuk mendapatkan sisi aktif enzim Sedangkan inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim sutrat Kinetika enzim menentukan kondisi screening yang sesuai Kinetika enzim berperan penting dalam penemuan obat Kinetika enzim terutama penting untuk memilih kondisi pengukuran yang sesuai untuk mendeteksi keberadaan suatu inhibitor Sebagai contoh, konsentrasi substrat harus disesuaikan sedemikian rupa Sehingga dihasilkan produk dalam jumlah memadai Agar aktivitas enzim dapat terdeteksi dengan cepat Tetapi tidak terlalu tinggi Sehingga menutupi keberadaan suatu inhibitor Yang kedua, kinetika enzim memberikan cara untuk mengetahui kuantitas Dan membandingkan potensi berbagai inhibitor Serta mendefinisikan cara kerjanya Demikian presentasi kami Semoga hasil yang didapatkan dari presentasi kali ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Jika ada kekurangan atas penyampaian dan tindakan pada presentasi kali ini Saya ucapkan maaf Terima kasih untuk semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh